Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anandana-nanda umi yang solih dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Dan selalu diberikan kesehatan untuk keluarga Beserta ananda-nanda semua Amin Ananda-nanda umi yang soli dan soliha Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar ya Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robba Wabila islami dina Wabi muhammadin nabiyah Warosullah Robbizidni ilmah Warzukni fahmah Amin Sebelum memulai pembelajaran hari ini Umi punya icebreaking Ikuti ya sayang Supaya tubuhnya tetap sehat dan bisa bergerak di rumah Satu, dua, tiga Lima jari tangan kananku Lima jari tangan kiriku Digabung jadi satu Semuanya sepuluh Itu seperti kupu-kupu Kupu-kupu terbang tinggi Bunga mekar dihinggapi Sayapnya warna-warni Sungguh indah sekali Kupu-kupu ciptaan ilahi Nah demikian live icebreaking dari Umi Selanjutnya kita mengikuti pembelajaran Ananda Umi yang soleh dan soleha Sebelum kita memulai eksperimen Umi punya tebak-tebakan nih Umi punya kotak ajaib Nah di dalam ini Ayo kita tebak sama-sama ya Ananda ya Umi punya apa ya di dalam sini ya Coba Umi lihat Apa ya ini ya Tara Ini gelas Tuh ini adalah gelas Kita tebak lagi ya Apa ya kira-kira isi di dalamnya Umi tebak lagi Apa ya Gelas lagi Gelasnya ada berapa Yuk kita hitung sama-sama Ada satu Dua Gelasnya ada Dua Bahasa Inggrisnya dua Apa coba Iya betul Bahasa Inggrisnya dua itu Tuh Oke selanjutnya Ada apa lagi ya di dalam kotak Umi Umi itu dulu lah Yuk kita hitung bareng-bareng Satu Dua Tiga Ternyata ini ada yang tahu gak Ananda soleh dan soleha Ini namanya apa Iya betul sekali Ini adalah Telur Terus Umi ambil lagi di dalam Ada apa lagi ya di dalamnya ya Satu Oh satu Dua Tiga Tera Telur lagi Ada berapa telurnya disini Dua Siapa yang suka makan telur Masya Allah Nanda Umi yang soleh dan soleha di rumah Semuanya suka makan telur Telur karena telur itu sehat Selanjutnya Umi punya apa Wow gelas lagi Gelasnya isinya air Dan yang terakhir Ini apa ya namanya Satu dua tiga Wow ternyata ada garam Nah pembelajaran hari ini Di pekan ketiga Masih dengan tema air Nah ini akan Umi akan memberikan eksperimen Tentang telur Mengapung dan telur tenggelam Bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah Gelas, air, garam, sendok dan telur Caranya seperti ini Air yang sebelah kanan Umi ini Tidak diberi garam Dan air yang sebelah kiri Umi ini Kita beri garam Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya Setelah itu Telurnya kita masukkan ke dalam air Yang tidak diberi garam Hasilnya Nah ananda-ananda telurnya Tenggelam ternyata Untuk percobaan yang kedua Kita coba ya Dia akan tenggelam atau mengapung Umi masukkan Wow Yang kedua Airnya itu mengapung Demikianlah Nah ananda-ananda soleha Setelah Umi mempraktekan eksperimen ini Umi akan bertanya Tahu gak sih manfaat air itu untuk apa aja Manfaat air untuk mandi Untuk mencuci Untuk mencuci sepatu Untuk air minum kita Terus untuk semua kebutuhan kita sehari-hari Selalu menggunakan air Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 18 Yang artinya Dan kami turunkan air dari langit Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya Nah ananda soleh dan soleha Bisa membukanya di Quran surat Al-Mu'minun ayat 18 Bersama ayah dan bunda di rumah ya Untuk kriteria penilaiannya Masih sama seperti yang lalu Untuk ananda yang mengerjakan tepat waktu Akan mendapatkan poin bintang 2 Untuk yang mengerjakan lebih dari waktu yang telah ditentukan Akan mendapatkan bintang 1 Untuk yang tidak mengerjakan Akan mendapatkan poin 0 Nah Umi tunggu ya Sampai jam 8 malam Sebelum kita akhiri Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis Subhanakallahumma Alhamdulillah 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 Alhamdulillah